Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Ya itu sangat bagus sekali, jadi anak-anak diajarkan pembelajaran langsung, jadi anak-anak tahu bagaimana cara bernegoisasi, bagaimana cara membeli, kemudian mendapatkan uang, juga anak-anak pasti tertarik ya, dan pasti tahu apa arti negoisasi gitu. Terima kasih. Jadi intinya arah Bekri, kalau kita ambil kesimpulan, tidak hanya mengajarkan teman-teman belajar secara menyenangkan, tapi juga bisa mengajarkan belajar secara aplikatif di dalam kehidupan, yaitu perhitungan dan juga negosiasi, terutama dalam menggunakan uang. Terima kasih banyak. Untuk Ibu, mungkin kita akan menanyakan kesan tentang bermain pembelajar IPA dan IPS, Magic Jungle, bagaimana pun? Menurut saya, permainan Magic Jungle ini sangat menarik ya, untuk siswa, terutama mungkin di kelas 3 sampai kelas 6, karena biasanya kan IPA IPSU hanya menghafal, nah ini ada medianya, jadi anak-anak mungkin lebih tertarik, lebih gampang juga teringat, tapi tidak hanya menghafal kan buku, jadi ada permainannya, anak bisa semangat kompetisi, sehingga hafalnya juga bisa, permainan juga sangat menyenangkan. Terima kasih banyak, jadi bisa sambil bermain, dia pakai belajar, belajar sambil bermain, tidak menonton, menghafal, sudah dapat pulau dari Sumatera sampai kelas juga. Terima kasih banyak, minta, mungkin jawaban dari teman saya ini sudah cukup, untuk permainan ini sangat menarik untuk anak-anak usia SD. Terima kasih banyak, ibu guru dari SD Kelake dan SD Pekarungan, semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat ke depannya, dan anak-anak selalu antusias untuk belajar melalui permainan. Terima kasih jempolnya dulu pun ke kamera, yeay, go 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 weekend, terima kasih. Hai teman-teman, hai Yostadah, wow seru sekali ya berjumpa dengan teman-teman, kira-kira ini teman-teman dari mana nih? Kami dari SD Kemalabayangkari, sepuluh korong. Oh, wow jauh juga ya teman-teman, ya dari porong. Nah, hari ini teman-teman kira-kira ngapain ini ya di SD IK Mutiara Anak Soleh? Bermain board game. Wow, bermain board game. Tadi board game apa teman-teman yang sudah dimainkan? Ara Bekri. Coba Ustada mau tanya nih, gimana sih perasaan teman-teman setelah bermain Ara Bekri? Senang. Senang sekali atau senang banget? Senang banget. Kira-kira Ustada mau tanya nih, dari teman-teman, salah satu teman-teman ya. Dengan Kak siapa? Valen. Oke, dengan Kak Valen. Kak Valen, tadi Kak Valen sudah mencoba game Ara Bekri? Kita. Nah, gimana nih perasaan Kak Valen? Senang. Senang. Kalau senang, bisa diceritakan nih sama Ustada. Tadi ada sesi apa aja di permainan Ara Bekri? Sesi bahan, uang, dan negosiasi. Oke, ada sesi bahan teman-teman. Sesi uang, dan sesi negosiasi. Kira-kira dari ketiga sesi ini, sesi mana nih yang paling seru sekali? Bahan. Sesi bahan, serunya kenapa Kak Valen? Menantang. Menantang ya teman-teman ya. Jadi, di sesi bahan ini teman-teman, selain menantang, teman-teman harus cepat dan berkosen. Rasi. Iya, benar sekali. Di sesi bahan itu sangat tantangan buat kita semua. Untuk di sesi uang, apakah tidak menantang teman-teman? Tidak. Tidak. Menantang? Oke, kalau di sesi uang, gimana teman-teman triknya di sesi uang tadi? Harus cepat dan pintar menghitung. Harus cepat dan pintar menghitung. Good job. Oke, teman-teman. Tadi sudah bermain Ara Bekri ini ya. Tadi siapa yang menjadi juaranya teman-teman? Valen. Valen. Berkri ini gimana, Valen? Valen tetap ingin mengikuti kompetisinya? Atau Valen bagaimana perasaannya, Valen? Masih pengen lanjut. Masih pengen lanjut? Lanjut bermain. Pengen lanjut bermain ya. Oke, karena permainannya memang seru sekali. Oke, untuk itu teman-teman. Terima kasih dari teman-teman Kemala Bayangkari. SD Kemala Bayangkari Porong. Setelah ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.